Pusaha kebakaran hebat melanda kawasan pasar Sungai Durian di Jalan Kolonel Sugiyono, Sintang, Kalimantan Barat pada minggu dini hari. Kebakaran api dengan mudah membakar deretan ruko yang sebagian besar terbuat dari kayu. Kebakaran api pun baru berhasil meredah setelah lima jam upaya pemadaman yang dilakukan petugas Damkar. Sedikitnya 21 ruko ludes terbakar dalam musibah kebakaran ini. Tiga diantaranya merupakan toko emas. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas juga berhasil menyelamatkan dan mengamankan tiga berangkas berisi emas dari toko emas yang terbakar. Sementara itu hingga kini pihak perwenangan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Alhamdulillah bagi Tuhan tidak ada korban jiwa dan disini terdapat empat pintu kekemas dan Alhamdulillah kita sudah mendiminkan. Tetapi tadi sudah dilihat oleh pemiliknya bahwa tidak bisa dibuka lagi secara manual karena lagian park yang untuk membuka juga sudah terbakar. Terima kasih telah menonton!